musik 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 hi guys selamat datang kembali di youtube channel selamat datang kembali di youtube channelnya wana mendani video kali ini aku bakal buat video stationery haul diikutin terus videonya sampai habis dan please jangan di skip dan sebelum menonton video ini jangan lupa di like komen share dan subscribe yang pertama yaitu adalah ada pensil ini pensil merk fabrikastel tapi gak di endorse ya dari fabrikastel nya ini aku beli sendiri yang 5B guys bukannya yang 2B next kedua yaitu adalah pulpan sarasa yang 0,7 ini tuh bener-bener my favorite pulpan bener-bener i makai ini tuh apa sih makai pulpan ini dari kelas 5 SD dan sekarang i udah kelas 7 baru masuk SMP sih dan jujur ini anak banget dipakai dan tintanya tuh gak putus-putus dan tebal dan gak gampang luntur gitu guys dan bagus banget cocok untuk sekolah gitu loh tapi emang harganya agak pricey sih daripada pulpan-pulpan pada umumnya pada biasanya kali ini pulpennya bener-bener pulpennya mahal banget tapi bagus guys ada harga dan kualitas next next guys ada correction tape ini tuh kayak tip-act tip-act nya tuh kayak kayak gini loh jadi bukan tip-act cari gitu dan ini aku punya empat empat correction tape lebih tepatnya namanya dan ini aku punya tiga satu paket yang ini ini tuh warna pink jadi ini tuh correction tape nya bisa di refill guys kalau misalkan kalian isinya udah abis kalian bisa refill sama yang ini kalau misalkan ini yang udah abis kalian bisa refill sama yang ini dan tempatnya tuh bisa bisa ini aja di jadi itu cuman isinya doang yang di yang dipakai gitu yang dipindah-pindahin jadi tempatnya butuh satu aja tapi correction refill correction tape nya bisa dua dan ini aku beli satu paket ini merek yang tuh merek Inyan next ada merek yang ini juga ini merek apa ya itu pokoknya itu tuh dan ini yang 15 meter dan ini gak ada yang refill nya gak ada isi refill nya correction tape jadi ini cuman segini aja kalau misalkan abis ya udah gitu gak bisa di refill lagi ya gitu next yang ketiga ya next guys yang keempat aku ada highlighter atau dibilang stabilo tapi ini merek yang might liner ini tuh merek bagusnya guys atau merek yang mahalnya emang harganya sedikit pricey tuh mereknya yang might liner yang zebra lebih tepat ya lebih tepat ya dan ini ini tuh ada dua tip guys jadi ini my highlighter yang pada biasanya terus ini yang tip yang kedua jadi ada dua tip tuh fokus kan ya dan ini tuh harganya aku beli 23.500 ini aku beli 3 media atau di toko buku mungkin ada dan ini aku milih yang warna coklat and then yang warna pink-pink gitu ya tuh next guys yang kelima yaitu aku ada brush paint outline stick ini tuh mereknya outline stick aku punya yang warna hitam yang biru dan warna yang dark dark green yang agak-agak tua gitu bitam hijaunya dan ini merek outline stick ini brush paint juga tapi versi yang emang agak lebih murah tuh dan tipnya kayak gini guys dan ini tuh cuma ada satu tip ini yang warna hitam white ya ini yang warna biru tuh and then ini yang warna hijau tuh dan dia cuma ada satu tip dan ini tuh bisa disambung gitu guys jadi ini kayak lego-lego gitu ya nih bisa disambung kayak gini nih kan kayak gini kan tuh ada bolongan kita bisa sambung deh jadi kayak bisa mainin gitu loh nih nah kayak gini deh jadinya nah ya kan next guys lanjut yang kesekian-sekian aku lupa yang keberapa emm ini tuh ada brush paint juga tapi yang merek tombow harganya bener-bener pricey sih guys menurut aku tapi aku saranin kalian tuh jangan beli di Gramedia kalian mendingan beli di online kayak di Shopee antar Instagram or Tokped Tokopedia itu tuh harganya jauh lebih murah daripada di Gramedia tapi emm tiga ini tuh aku beli di Gramedia dan harganya emang bener-bener sparsy dan yang satu ini tuh aku beli di online emang harganya tuh jauh guys bener-bener jauh aku punya yang warna pink yang kodonya 703 next aku punya yang warna ungu-unggu kebiru-biruan yang kodonya 533 next emm aku punya yang warna biru muda banget bener-bener biru muda muda banget 491 kodanya dan ini terakhir ini aku tahu namanya ini namanya coral dan kodenya 873 tip cek kayak gini guys tuh jaman selanjut itu tuh lanjut banget dan dia tuh ada dua tip ya guys tuh ada dua tip ini tip satu yang kedua tuh tip yang kedua tuh kecil emang kayak popen next guys aku ada kayak sticky notch gitu yang pertama ini merek daily sticky up sticky notch ini aku beli di Gramedia ini yang kayak musik-musik gitu dah tuh ini belakangnya next ada yang kayak gini ini aku beli di 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 Hai cuci banget lah tapi ini aku nggak tahu sih bahasa apa aku nggak bisa baca nih harganya 26.000 nya aku beli di Gramedia eh Ups maaf ini aku beli di Gramedia ini aku beli di iya gitu deh next guys yang sekian aku ada beli yang ini kayak buku-buku gitu buku not-notes gitu ini aku beli di iye no prob lama isinya kayak gini aja just guys polos gitu itu bisa ditenang-tenteng atau bisa digantung dimanapun gitu jadi lucu banget nah ini aku beli di ini tulisannya bacanya aku enggak tahu di iye di aloe gas eh bacanya tapi ngomong-ngomong salah baca tuh lumayan tebel guys dia lumayan panjang next pada gunting pink uh cucuk banget kasih ini ping itu my favorite color jadi ya udah ini aku beli pink tuh nih aku beli di iye juga ini apa yang kotor-kotor nih kuning-kuning aku beli di iye juga ini harganya Rp17.000 sih tinggal mahal-mahal banget sih dan untungnya aja guntingnya itu tajam jadi gampang untuk motong-motong kertas atau apapun itu dari sini tempat pensilnya sekalian dan aku tunjukin juga ya tempat pensilnya ini aku beli di pasangnya aku udah lama sih beli udah berapa tahun yang lalu dan udah kotor-kotor juga tuh tuh udah lumayan nekil ya tapi masih oke juga nih tuh hello yang kedua ini tempat mensil yang ke-1 yang ini yang kedua itu ada ini guys yang cati tuh c-a-c-t nggak tahu sih baca gimana dan ini aku beli di Gramedia tuh isinya kayak gitu isinya luas banget guys bisa muat gunting juga tuh panjang sih menurut aku banyak muatannya tuh ini depannya dan ini ini bagian depannya ini bagian belakangnya sama aja sih ini kenapa guys sumpahnya kenapa ya cukupan weh jadi ini settingnya tuh besar banget jumbo banget tuh jumbo banget gak sih ya aku tutup dulu ya set nah tuh gede banget ya sih segini main misalkan tuh ada bolong-bolongan juga masih ada tapi ini aku suka karena muatannya banyak kayak poch gitu ya tapi sebenernya dia tempat pensil lucu guys unik kan dan guys ini terakhir ya next guys yang sekian yaitu ada mini highlighter pascal aptus ini ada 6 warna gitu ada warna pink orange kuning hijau dan biji hijau biru dan ungu tuh ada 6 warna tuh guys ini aku beli di DIY kayak gini guys ya tipnya sebentar kita contoh warna orange ini kayak kecil banget guys tuh tuh habis highlighter nah tipnya kayak gini sih ini tuh kecil banget tapi lumayan lah ya tuh sip next ada stiker tadaaa ini aku beli di gramedia harganya nih tuh 27.500 ya yuk mari kita buka guys tiga ini kayak gimana sih kualitasnya sampai semahal ini kan tapi jujur ini bagus sih kayak gini tuh kayak gini tuh biasa tapi kayak gitu tebel tapi bening gitu loh tuh tebel dan dia tuh juga nimbul gitu nimbul guys nggak cuman kayak stiker kertas doang gitu nimbul tuh nimbul ya tuh nimbul guys dia tuh tuh terus benteng gitu terus ada gambar-gambar ini lucu banget tuh ya ini belakang kayak gini next ada buku cap tuh ini ada bebek ada amini cicakan ya itu sini ada bunga ada kaki tuh kucing bunga pusing gak semua ini aku coba pusing air tahu ini pusing dan ini tuh ada skusinya udah apa nih ayo tuh nggak tahu emm skusinya tuh mahal banget enggak punya guys tuh pet house tuh ya nah mari kita buka isinya kayak gimana sih nah pertama-tama kayak gini lumayan tembol dia isinya terus kayak gini-gini deh tuh jadi itu ada itu nah kalian bisa tulis apa aja nih terus kalian cek list terus day-nya tuh suhu banget kasih kan juga bisa warnain kayak warna-warna gitu Iya sebentar ya nah ini nah bisa warnanya kan udah ada kalau misalnya warna ini cukup banget kasih nih pencinta kuncin aja beli di gramedia nih harganya segini Rp53.000 dan ini aku beli diskon karena ini mungkin barangnya lama terus kayak disini tuh tuh cuman sih omegas ini yang terakhir ya tuh si tebel itu guys sampingnya ini nggak gede-gede banget nggak kecil-kecil banget jadi pas lah ya segitu aja guys ya video stationery haul versi Wanda Ramadhani channel yang buat ini ada gunting tadi aku udah jelasin satu pokoknya maksudnya banget yang selalu support dan selalu dukung aku yang selalu nonton video aku tanpa skip awal sampai akhirnya teki banget sih itu aku ngucapinnya aku nggak tahu pengen bales up pakai apa sampai kalian tuh sebaik itu mau nonton video aku awal sampai akhirnya padahal video aku tuh nggak terlalu rapi banget dan nggak terlalu maksimal tuh ini baru minimal gitu karena aku kameranya masih pakai handphone guys jujur tuh ya segini dulu ya videonya aku tahu ini masih kurang maksimal haulnya masih segini aja masih segini doang tapi ini lumayan lah ya ya pokoknya thank you so much yang udah support jangan lupa di like comment share and subscribe subscribe guys subscribe selalu dukung ya channel ini aku insyaallah akan selalu konsisten dan selalu upload oke bye-bye tuh ini tadi jatuh guys copot gitu lupa-lupa ya bye-bye segitu dulu ya video kali ini semoga kalian suka makasih banget yang udah nonton video ini sama awal sampai akhir jangan lupa like comment share and subscribe channel Wanda Ramadhani ini thank you bye-bye selamat menikmati